Cabai merah di sejumlah pasar tradisional di kota Bandung pemisah mulai melonjak naik. Harga cabai merah naik hingga mencapai 10% dibandingkan dengan sebelumnya. Dari pantalan di pasar Kosambi Bandung memasuki hari keempat bulan Ramadan, harga cabai merah mulai melonjak naik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada jenis cabai merah keriting. Harga cabai yang awalnya Rp50.000 per kilogram sekarang naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang putih yang sempat naik sebelum bulan Ramadan sekarang mulai turun kembali. Dari harga yang sempat Rp80.000 per kilogram sekarang turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga pun terjadi pada wortel. Dari harga Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini karena tibanya bulan Ramadan dan karena faktor cuaca yang ekstrim. Para pedagang dan masyarakat menginginkan pemerintah segera mengambil langkah untuk membuat harga bahan pokok kembali normal. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini diperkirakan akan terus terjadi hingga mendekati hari raya lebaran yang akan datang. Banyak pedagang dan juga pembeli yang mengeluh dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang sedikit demi sedikit terus mengalami kenaikan.